Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 Bab 1 Sistem Persamaan Linear 2 Variable Latihan anak-anak Persamaan Linear 2 Variable Ada di alaman 11 sampai dengan 12 Baik, ibu langsung membahas Kerjakan latihan berikut dengan teliti dan benar Pemahaman konsep anak-anak untuk soal ke-1 Di antara persamaan-persamaan berikut ini Manakah yang merupakan persamaan linear 2 Variable Berdasarkan definisi 1.1 Baik, ini untuk definisi 1.1 Kutipkan anak-anak Persamaan Linear 2 Variable Ini adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, X ditambah B, Y sama dengan C Dengan X, Y adalah Variable Dan A, B elemen atau anggota bilangan real Dan A tidak sama dengan 0 B tidak sama dengan 0 Baik, ibu mulai dari soal A Ini kita cermati Ini bentuk persamaannya 3P dikurang dengan 6 Sama dengan 7 Ini sebenarnya sudah kelihatan kalau ini merupakan persamaan linear Satu variable anak-anak variablenya adalah P Tapi kalau kita bentuk A, X plus B sama dengan C Bisa juga menjadi seperti ini 3P sama dengan 7 Ditambah dengan 6 Ini 3P sama dengan 13 Ini merupakan persamaan linear berarti Ini bukan anak-anak Ini jawabannya Bukan Ini Selanjutnya Ini karena variablenya hanya 1 Yaitu P Lanjut yang B anak-anak Kita cermati 3A Persamaannya 3A sama dengan 5 Dikurang dengan B Ini 3A Ditambah dengan B Sama dengan 5 Ini berarti A, X plus B, Y sama dengan C Berarti ini Persamaan, ibu singkat Persamaan linear 2 variable Ini Selanjutnya Yang C anak-anak Kita cermati 2P Dikurang dengan 7G Sama dengan negatif 3P Ini kalau kita cermati Ini ada 2 variable Yaitu P dan juga G Anak-anak Kalau kita ringkas Bisa seperti ini Bentuknya 2P Ditambah dengan 3P Dikurang dengan 7G Sama dengan 0 5P Dikurang dengan 7G Sama dengan 0 Ini Yang B Ibu ulangi di sini Ini bentuknya adalah A, X A, X ditambah dengan B, Y sama dengan C Anak-anak Di sini ini juga A, X ditambah dengan B, Y sama dengan C Ini berarti Untuk yang C ini juga Persamaan linear 2 variable B, L, D, B Lanjut yang D Anak-anak Kita cermati Ini Negatif N Dikurang 3 Sama dengan 4N Ini sudah kelihatan Kalau satu variable Anak-anak Variablenya N Atau Ibu ubah bentuknya Negatif N Dikurang 4N Sama dengan 3 Ini berarti Negatif 5N Sama dengan 3 Berarti ini Bukan Lanjut Yang E Ini X per 2 Ditambah dengan 2Y Per 5 Sama dengan 10 Ini bentuknya kita ubah Bisa Kita Kalikan Setiap suku Kita kalikan KPK Dari 2 dan 5 Kelipatan Persekutuan terkecil Dari 2 dan 5 2 dan 5 Ibu jelaskan Ibu ingatkan kembali Ini 2 5 Kelipatan 2 Itu 2 4 6 8 10 Dan seterusnya Kalau kelipatan 5 Itu 5 10 15 Dan seterusnya Ini KPKnya 10 Berarti Setiap sukunya Kita kalikan 10 Berarti X Per 2 Dikali dengan 10 Atau dalam kurung 10 Boleh Ditambah dengan 2Y Per 5 Dikali dengan 10 Sama dengan 10 Dikali 10 Bentuknya Menjadi Ini 10 bagi 2 5 5X Ditambah dengan Ini tadi 2 bagi 2 1 10 Bagi 2 5 Ini 5 bagi 5 1 10 Bagi 5 2 2 Y Kali 2 Berarti 4Y Sama Dengan 100 Ini Ini Bentuknya AX Plus BY Sama Dengan C Berarti PLDV Soal Nomor 2 Tentukan Apakah Pasangan Berurutan Berikut Merupakan Salah Satu Penyelesaian Dari Persamaan Persamaan Yang Diberikan Baik Ibu Mulai Dari Soal A Disini Persama Y Sama Dengan 5X Ini X 0 Y 5 Berarti Ini Y Bukan Tiap Bilangan 5 5 Dikali X Disini 0 Anak Disini 5 Disini 0 5 Tidak Sama Dengan 0 Berarti Ini Bukan Penyelesaian Tulis Disini Bukan Penyelesaian Lanjut Yang B Anak Anak Persama A Y Sama Dengan 2 X Dikurang Dengan 7 Kita Masukkan X Y Disini Negatif 6 Sama Dengan 2 Dikali Dengan Setengah Dikurang 7 Negatif 6 Sama Dengan 1 Dikurang 7 Sama Dengan Negatif 6 Disini Negatif 6 Sama Dengan Berarti Penyelesaian Anak Anak Lanjut Yang C Yang C Diatas Ini Negatif 3 X Dikurang 4 Y Sama Dengan Negatif 6 Anak Anak Ini X Disini Y X Negatif 2 Berarti Negatif 3 Dikali Negatif 2 Dikurang Dengan 4 Dikali Y 3 Sama Dengan Negatif 6 Disini Negatif 3 Kali Negatif 2 6 Dikurang 12 Sama Dengan Negatif 6 Negatif 6 Sama Dengan Negatif 6 Ini Benar Bernilai Benar Ini Butuh S Dulu Disini Salah Disini Benar Kalau Benar Berarti Penyelesaian Disini Juga Benar Anak Benar Berarti Penyelesaian Penyelesaian Lanjut Yang D Anak Anak Yang D Persama 2 Y Sama Dengan 3 X Ditambah Dengan 4 Disini X Disini Y Kita Masukkan 2 Dikali Y Negatif 5 Sama Dengan 3 Dikali X Negatif 3 Selanjutnya Ditambah Dengan 4 Negatif 10 Sama Dengan 3 Kali Negatif 3 Negatif 9 Ditambah 4 Negatif 10 Disini Yang Kanan Negatif 5 Tidak Sama Dengan Berarti Bernilai Salah Kalau Bernilai Salah Ini Berarti Bukan Penyelesaian Lanjut Ke materi Penerapan Konsep Anak Anak Untuk Soal Kesatu Tentukan Persamaan Grafik Berikut Untuk Soal A Grafiknya Berupa Garis Lurus Anak Anak Ini Kita Cermati Kalau Persamaan Garis Lurus Sudah Ibu Jelaskan Di Materi Sebelumnya Ini Ibu Memberi Alternatif Persama Kita Buat Y Sama Dengan MX Ditambah C Terlebih Dahulu Kita Cari C Dulu Memotong Sumbu Y Di 0 Negatif 3 Berarti Ini 0 C Anak Anak Ini Nilai C Pertama Garis Ini Negatif 3 Selanjutnya Gradian Kita Cermati Ke Atas 3 Satuan Berarti Plus 3 Ke Kanan 2 Satuan Berarti Plus 2 Delta Y Per Delta X Gradian Berarti 3 Per 2 Kalau Ke Kanan Atas Benilai Positif Ibu ingatkan Kembali Persamaan Garisnya Y Sama Dengan MX Ditambah Dengan C Berarti Y Sama Dengan 3 Per 2 X Dikurang Dengan 3 Ini Akar Tidak Dalam Bentuk Pecahan Kita Kali 2 Menjadi 2 Y Sama Dengan 3 X Dikurang 6 Ini Ibu Pindah Ruas Untuk 2 Y Di sini Anak Agar Bernilai Positif Ini Bisa Juga Negatif 3 X 3 X Ibu Pindah Kekiri Bisa Juga Seperti Ini Negatif 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan Negatif 6 Atau Atau Ini Ibu Pindah Ini Ibu Pindah Yang Ibu Pindah 2 Y Negatif 6 Pindah Kekiri Negatif 6 Menjadi 6 Sama Dengan 3 X Dikurang 2 Y 3 X Dikurang 2 Y Sama Dengan 6 Boleh Ini Yang Kesatu Ini Boleh Kita Gunakan Persamaan Ini Boleh Kalau Ibu Menggunakan X Positif Juga Boleh Ini Persama Selanjutnya Kalau Menggunakan Cara Cepat Seperti Ini Kalau Menggunakan Cara Cepat Karena Diketahui Titik potong Dengan Sumbu Y Dan Sumbu X Anak Anak Ini Negatif 3 Langsung Persamanya Negatif 3 X Selanjutnya Ditambah Dengan Disini 2,0 2Y Sama Dengan Negatif 3 Dikali 2 Negatif 6 Kalau X Positif Menjadi 3X Dikurang 2Y Sama Dengan 6 Boleh Cara Yang Dianggap Mudah Anak Boleh Memilih Jadi Persamaannya Adalah 3X Dikurang 2Y Sama Dengan 6 Dengan Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Real Bisa Juga Persamaannya Adalah Negatif 3X Ditambah 2Y Sama Dengan Negatif 6 Dengan Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Real Ibu Memberi Tambahan Penjelasan Mengapa Nilai X Dan Y Ini Adalah Elemen Bilangan Real X Dan Y Ini Elemen Bilangan Real Karena Ini Anak Anak Himpunan Penyelesaiannya Berupa Titik-titik Yang Sangat Banyak Ini Yang Sangat Banyak Membentuk Suatu Garis Sehingga Ini Bilangan Real Kita Cermati Ini Berupa Titik-titik Anak Anak Disini Untuk Grafiknya Ini Ibu Buat Seperti Persamaan Garis Lurus Terlebih Dahulu Y Sama Dengan M X Ditambah Dengan C Ini Selanjutnya Memotong Sumbu Y Disini Di 0,4 Ini 0,C Anak Anak Berarti Nilai C Sama Dengan 4 Selanjutnya Gradient Ini Ke Kiri Atau Ini Dulu Ke Sini Ini Ke Atas 4 Ke Kiri 2 Berarti Ini Positif 4 Karena Kekiri Negatif 2 Berarti Gradient Sama Dengan 4 Per Negatif 2 Sama Dengan Negatif 2 Y Sama Dengan M X Ditambah Dengan C Y Sama Dengan Negatif 2 X Ini Selanjutnya Ditambah Dengan 4 Ini Kalau ini Bu pindah Ruas Ke Kiri Menjadi 2 X Ditambah Dengan Y Ini Sama Dengan 4 Ini Persamaan Garisnya Atau Kalau Menggunakan Cara Cepat Seperti Ini Menggunakan Cara Cepat Tadi Disini 0,4 Berarti 4 X Selanjutnya Disini 2,0 Berarti Ditambah 2 Y Sama Dengan 4 Dikali 2 8 Karena Ini Bisa Disederhanakan Anak-anak harus Disederhanakan Terlebih dahulu Setiap Sukunya Dibagi 2 Atau Per 2 Per 2 Seperti Itu Menjadi 2 X Ditambah Dengan Y Sama Dengan 4 Ini Boleh Cara Yang Yang Kiri Ataupun Cara Yang Cepat Boleh Hasilnya Sama Ini Kalau Kita Cermati Disini Batasnya Adalah 0 Nilai Y 0 Disini X 0 Kalau Dimulai Dari 0 1 2 Dan Seterusnya Berarti Ini Bilangan Cacah Anak-anak Berarti X Dan Y Adalah Elemen Atau Anggota Bilangan Cacah Persamaannya Adalah 2 X Ditambah Y Sama Dengan 4 Dengan Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Cacah Lanjut Kalau Soal Kita Cermati Disini Memotong Sumbu Y Di 0 4 Memotong Sumbu X Di Titik Negatif 4 0 Persamaan Garisnya Ini Berarti Titik Anak-anak Grafiknya Sama Dengan MX Ditambah Dengan C Berarti Ini 0 C Berarti C Sama Dengan 4 Selanjutnya Gradientnya M Ke Kanan 4 Positif 4 Ke Atas Juga 4 Delta Y Per Delta X Berarti 4 Per 4 Sama Dengan 1 Y Sama Dengan MX Ditambah Dengan C Y Sama Dengan 1 Dikali X Itu Berarti 1 Dikali X Itu Juga X Ditambah Dengan 4 C 4 Persamaannya Y Sama Dengan X Plus 4 Atau Seperti Ini Ibu Pindah Menjadi Negatif 4 Sama Dengan X Dikurang Y Atau Negatif Y Ditambah X Sama Dengan Negatif 4 Juga Boleh Sama Dengan 4 Boleh Ini Berarti X Dikurang Dengan Y Sama Dengan Negatif 4 Ini Persamaannya Bisa Juga Dalam Bentuk X Dikurang Negatif X Ditambah Dengan Y Sama Dengan 4 Juga Boleh Nanti Hasilnya Juga Sama Anak Atau Kalau Cara Cepat Seperti Ini Kalau Cara Cepat Ini Tadi Memotong Sumbu Y Di 0,4 Berarti 4 Ini 4 X Selanjutnya Disini Negatif 4 Berarti Dikurang 4 Y Sama Dengan 4 Dikali Negatif 4 Negatif 16 Ini Harus Disederhanakan Dulu Anak Anak Setiap Sukunya Kita Bagi Dengan 4 Menjadi X Dikurang Y Sama Dengan Negatif 4 Hasilnya Sama Jadi Persamaannya Ini Bu Cermati Dulu Karena Disini Ada Negatif X Negatif 4 Disini Ada 0 Ada 0 Ada Negatif Kalau Dilanjutkan Berarti Ada Juga Bilangan Positif Ini Tadi Ada Negatif Ada Positif Disini Positif 4 Ada 0 Berarti Ini Merupakan Bilangan Bulat Kalau Bilangan Bulat Itu Misalnya Ini Dan Seterusnya Negatif 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 2 Negatif 1 0 1 2 3 Dan Seterusnya Ada Bilangan Negatif Ada Nol Ada Positif Berarti Bilangan Bulat Berarti X Dan Y Adalah Elemen Atau Anggota Bilangan Bulat Persama Persama Nya Adalah X Dikurang Y Sama Dengan Negatif 4 Dengan Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Bulat Lanjut Ke Soal Kedua Tentukan Himpunan Penyelesaian Dari Persamaan Linear Dua Variable X Per 2 Ditambah Y Per 3 Sama Dengan 3 Jika Untuk Soal A Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Cacah Berarti Bilangan Cacah Dimulai Dari 0 1 2 3 Dan Seterusnya Anak Anak Ini Sebelum Lebih Lanjut Ini Kita Sederhanakan Dulu Persamaan Linearnya Ini X Per 2 Ditambah Dengan Y Per 3 Sama Dengan 3 Ini Kita Jadikan Tidak Dalam Bentuk Pecahan Kita Cari Dulu KPK Dari 2 Dan 3 Cara Cepatnya Karena Dua 2 Nya Bilan 5 Langsung 2 3 6 Tapi Kalau Masih Bingung Ini Kita Cari KPK Dari 2 Dan 3 Kelipatan 2 Ini 2 4 6 Dan Seterusnya Kelipatan 3 3 6 Dan Seterusnya Ini Sudah Ketemu KPK 6 Berarti X Per 2 Dikali 6 Boleh Kali Tanda Kali Boleh Ditambah Dengan Y Per 3 Dikali 6 Ini Sama Dengan 3 Dikalikan Dengan 6 Ini Berarti 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 Ini Untuk Memudahkan Kita Menentukan Nilainya Selanjutnya Ini Kita Masukkan Karena Penangan Cacat Dimulai Dari 0 X 0 Kita Masukkan Yang Kesatu Kalau X 0 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 Dengan X 0 Berarti 3 Dikali 0 Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 Berarti 2 Y Sama Dengan 18 Y Sama Dengan 9 Kita Isi 9 Sekarang Kalau X 1 Y Pecahan Anak Anak Ini Maka Berarti Bukan Belian Cacah Maka Langsung Isi 2 Ini Yang Kedua Ini 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 Ini 3 Dikali 2 Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 Ini Berarti 2 Y Sama Dengan 18 Dikurang Bukindah Ruas 6 2 Y Sama Dengan 12 Y Sama Dengan 6 Berarti Disini 6 Lanjut Yang ketiga Ini X 4 3 X Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 3 Dikali 4 Ditambah 2 Y Sama Dengan 18 2 Y Sama Dengan 18 Dikurang 12 2 Y Sama Dengan 6 Anak Anak Berarti Y Sama Dengan 3 Isi Yang ketiga Y Kalau 6 6 Kali 3 18 Berarti Y 0 Nanti Bisa Menghitung Sendiri Ini Jadi Sudah Ketemu Hasilnya Kalau Disini Beri Angka 8 Anak Anak 8 9 Kali 3 24 Nanti Y Negatif Berarti Bukan Bilangan Cacah Melainkan Bilangan Bulat Kita Tentukan Penyelesaiannya Jadi Hibunan Penyelesaian Dari Persamaan X Per 2 Ditambah Y Per 3 Sama Dengan 3 Dengan Nilai X Dan Y Bilangan Cacah 0,9 2,6 4,3 6,0 Lanjut Ke Soal B Anak Anak Nilai X Dan Y Adalah Bilangan Real Kalau nilai X Dan Y Ini Bilangan Real Berarti Berupa Titik-titik Yang Sangat Banyak Nanti Membentuk Suatu Garis Anak Anak Berarti Nanti Grafiknya Berupa Garis Kalau Bilangan Real Ini Bisa Dalam Bentuk Bilangan Negatif Misalnya Negatif 3 Bisa Negatif 1 Setengah Seperti Ini Bisa Bentuk Akar Misalkan Akar 3 Ini Bisa 0 Bisa Selanjutnya Bilangan Positifnya Setengah Boleh Selanjutnya 1,5 Boleh Dan seterusnya Anak Ini Juga Dan seterusnya Kalau Bilangan Real Ini Jadi Berupa Garis Baik Untuk Menentukan Garisnya Bentuk Garisnya Seperti Ini Anak Anak Tadi Berdasarkan Tabel Di soal A Saat Nilai X 0 Y 9 Berarti Titiknya 0,9 0,9 Kita Motong Sumbu Y Selanjutnya Titik potong Dengan Sumbu X 6,0 Di titik 6,0 Kita Buat Titik Disini 6,0 Selanjutnya Dari Dua Titik Ini Kita Hubungkan Membentuk Garis Dengan Persamaan Ini Tadi Anak X Per 2 Ditambah Y Per 3 Sama Dengan 3 Atau Tadi Sudah Ibu Jelaskan 3 X 2 Y Sama Dengan 18 Bisa Ini Garisnya Sudah Terbentuk Jadi Himpunan Penyelesaian Dari Persamaan X Per 2 Ditambah Y Per 3 Sama Dengan 3 Dengan Nilai X Dan Y Bilangan Real Adalah X Dan Y Demikian Sehingga X Per 2 Ditambah Y Per 3 Sama Dengan 3 Dengan X Dan Y Adalah Elemen Atau Anggota Bilangan Real Lanjut Soal Nomor 3 Anak-anak Nyatakan Pernyataan Berikut Kedalam Bentuk Persamaan Linear 2 Variable Soal A Diketahui Harga Tiket Film Di Suatu Bioskop 35.000 Rupiah Y Menyatakan Pendapatan Dari Hasil Penjualan Tiket Dan X Menyatakan Banyak Tiket Terjual Ibu Bahas Dari Soal A Ibu Lengkapkan Anak-anak Penjelasannya Diketahui Harga Satu Tiket 35.000 Rupiah Misalkan Y Menyatakan Pendapatan Dari Hasil Penjualan Tiket Dan X Menyatakan Banyak Tiket Terjual Persamaannya Jadi Pendapatan Penjualan Tiket Berarti Y Ini Sama Dengan Harga Satu Tiket 35.000 35.000 Dikali Dengan Banyaknya Tiket Anak-anak Banyak Tiket Terjual X Berarti Persamaannya Y Sama Dengan 35.000 X Kesoal B Tarif Listrik R1 Atau Tegangan Rendah Dengan Daya 1300 Watt Pada Tahun 2022 Adalah 1444 70 Per KWH Dan Dikenakan Biaya Administrasi 6.000 Per Bulan Ibu Bahas Di Sebelah Kanan Diketahui Tarif Listrik Per KWH Adalah 1444 70 Dan Biaya Administrasi 6.000 Per Bulan Selanjutnya Ini Ibu Pisah Dulu Anak Anak Pernya Per Dengan Bulan Ini Dipisah Selanjutnya Misalkan P Menyatakan Biaya Listrik Per Bulan Dan Ki Menyatakan Banyaknya Pemakaian Listrik Jadi Persamaannya Ini Biaya Listrik Perbulannya Ini P Ini Sama Dengan Ini 1444 70 Ini Dikalikan Banyaknya Pemakaian Listrik Dikalikan Ki Ini Selanjutnya Ditambah Dengan Biaya Administrasinya Ditambah Dengan 6.000 Ini Berarti Total Biayanya Ada Ketemu Persamanya P Sama Dengan 1444 70 Ditambah 6.000 Ke Soal C Harga 2 ekor Sapi Dan 5 ekor Kambing 64 Juta Rupiah Baik Ini Bu memberi Alternatif Jawaban Diketahui Total Harga Sapi Dan Kambing Adalah 64 Juta Rupiah Misalkan A Menyatakan Harga 1 ekor Sapi Dan B Menyatakan Harga 1 ekor Kambing Jadi Persamaannya Berarti 2A Ditambah Dengan 5B Sama Dengan 64 Juta Baik Ibu sudah Selesai Membahas Materi Ini Terima kasih Anak-anak Sudah Menonton Semoga Ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Terima Kasih Selesai